Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Terkait dengan Pengumuman seleksi V3K Tahun 2023 Ataupun 2022 yang akan dilaksanakan Pada tanggal 10 Maret Kurang lebih 2 hari lagi Dan terkait dengan Ada 3 kategori pelamar Yang tentunya Ini terkait dengan adanya Pembatalan P1 3034 Pelamar berkas 1 Penempatannya dibatalkan oleh Kemelikunistek dan ini akan Sangat berpengaruh namun ada 3 kategori pelamar Baik P1, P2, P3 dan juga P4 yang tentunya aman 100% Meski ada Pembatalan P1 Dan waktu itu silahkan Simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman Mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar pengangkatan honorer Menjadi ASN Baik CPNS maupun juga P3K tentunya Baiklah Bagaimana yang admin sebutkan Dan tadi ada 3 kategori pelamar P1, P2, P3 dan juga P4 Yang aman 100% Meski ada pembatalan P1 Sebanyak 3034 orang Dan tentunya Ini sedikit kecilnya Akan berpengaruh Terhadap Nanti pengawaman Pada seleksi CSN Tahun 2022 Yang akan dilaksanakan Di 10 Maret 2023 Tentunya yang pertama Pelamar P1 Yang sudah resume Namun tidak termasuk Dalam daftar nama pembatalan Nah jadi 3 kategori pelamar Yang diantaranya adalah Pelamar P1 Ataupun guru-guru Yang sudah los passing end Nah sebagaimana yang kita ketahui Disini Guru-guru yang sudah los passing end Atau P1 ini Ada Kurang lebih ya 127 ribu orang Yang tentunya ini sudah Memiliki notifikasi penempatan Pada saat pendaptaran Kemarin di akun SSCSN Nah Daftar nama Yang terlampir Pada alaman Guruppk.kemiliku.co.id Tentunya Itu akan berubah Ketika Di Pendaptaran kemarin Mendapatkan penempatan Sebanyak 3034 orang Disini Pasti di akun SSCSN itu Akan Berbeda Akan berubah Tentunya Bagi pelamar P1 Yang tidak termasuk Dalam Daftar nama Pembatalan Yang telah diumumkan Oleh Kemendiku Dissek Ini tidak akan Berpengaruh Ya Kemendiku Dissek Telah mengumumkan Di alaman Guruppk.kemiliku.co.id Beserta Lampiran Daftar nama Yang Dibatalkan Penempatannya Tentunya Ini Bagi rekan-rekan Yang dibatalkan Penempatannya Ada beberapa Alasan Yang pertama Itu ada yang Meninggal dunia Ada sekolah Yang tentunya Terisi oleh Guru P3K Yang tidak terdapat Kebutuhan Di sekolahnya Dan tentunya Ada beberapa Alasan Di antaranya Ada yang sudah Meninggal Dan juga Sudah keluar Ya dari sekolahnya Nah Untuk itu Teman-teman Yang tidak Termasuk Dalam Daftar nama Tersebut Itu dipastikan Aman 100% Ya Yang sudah Memiliki penempatan Tidak termasuk Dalam daftar nama Pembatalan Penempatannya Maka Saya yakin Itu bakal Diangkat Seperti Tahun 2022 Yang lalu Ya Bakal diangkat Mudah-mudahan Dalam pengisian Isi DRH Dan juga Pemerkasan Di P3K Dan juga Penusulannya Itu dimudahkan Ya Yang kedua P2 Yang memiliki Nilayat tertinggi Dan bisa resume Penempatan Induk Dan non-induk Tentunya Disini Untuk P2 Ataupun guru-guru Yang belum Lurus PG Terkait Dengan penempatan Pembatalan P1 Ini Berpengaruh Ya Berpengaruhnya Seperti ini Ya teman-teman Misalkan Formasi Dalam Satu daerah Kewenangan Ataupun Juga dalam Instansinya Ada Berapa orang P1 Yang dibatalkan Dan tentunya Itu akan Turun ya Ketika P1 nya Sudah terangkat Semuanya P1 nya Sudah terangkat Semuanya Maka Yang diprotaskan Itu adalah P2 Yang adalah guru-guru Yang belum Lulus PG Yang tentunya Ini Memiliki Nomor Kategori Kategori 2 Nomor registrasi Kategori 2 Dan ini Mungkin guru-guru Honorer Yang sudah Pada lama Yang menggabirnya Dan sudah tua Mungkin saja Namun Tidak Lulus Passing rate Nah Disini P2 Yang memiliki Nilai tertinggi Dan bisa resume Penempatan Induk Itu Setelah Keseluruhan Secara nasional Mungkin ya Berpeluang besar Karena P2 Ini sangat Sedikit Berbanding Dengan P3 Maupun P1 Dan tentunya Ini disini Hanya melakukan Seleksi penilaian Kesesuaian Saja Dan ini Lebih dipertaskan Oleh pemerintah Daerahnya Karena P2 Ini Memiliki Afirmasi Yaitu Honorer Kategori 2 Seperti itu Nah Yang ketiga Adalah P3 Yang sudah resume Dan mempunyai Sisa berlebih Di pemerintah Daerahnya Dan tentunya Ini sangat Tentapak Kepada P1 Yang pembatalan Sama seperti P2 Tadi Ketika P1 Sudah terpenuhi P2 Sudah terpenuhi Dan ada Sedikit Di daerah itu Ada yang dibatalkan P1 Dan disana Mungkin Nanti P3 Yang dipertaskan Dan tentunya Ini harus Memenuhi Kebutuhan Yang ada Di sekolahnya Nah Kalau kita lihat disini Sisa formasi P2 Dan juga P3 Bagi formasi Guru kelas Itu ada 50 Misalkan Jumlah P2 Ada 5 Jumlah P3 Ada 100 Yang lulus Hanya 50 orang Tentunya Dan ini Disuaikan dengan Nilai yang tertinggi Meskipun Hanya observasi Ya Menalui Aspek-aspek tertentu Yang dinilai oleh Kepala sekolah Pengawas Dan juga guru senior Tentunya Dan ini Mungkin nantinya Ada yang tidak lulus Banyak 55 orang Nah Artinya disini P3 Yang sudah resume Dan mempunyai Sisa berlebih Itu ketika Formasi bagi P3 Itu berlebih Lebih besar Dibandingkan dengan Pelamar P2 P2 Atau P3 Yang jumlah Pelamarnya Lebih sedikit Dengan jumlah Formasi Permata pelajaran Pada satu Instansi Atau Penda Dan juga Pelamar Formasi Misalkan guru Kelas Guru PAI Guru IPA Meski Ditunda Ataupun Ada Pematelan P1 Itu tetap amen Dan pasti Diangkat semuanya Dijadi SMP3K Dimana P3 ini Jumlahnya Hampir sama Dengan P1 Yang diangkat Di tahun 2023 ini Nah Mungkin Nanti teman-teman Untuk lebih jelasnya Pada saat Pengumuman Pada saat Pengumuman Mudah-mudahan Kemeniku Distek Sebagaimana Yang telah Dijanjikan Oleh Vanitya Seleksi Nasional Selamat-lamatnya Tanggal 10 Maret 2023 Akan Diumumkan Mudah-mudahan Teman-teman Mendapatkan Hasil yang Maksimal Dan Tentunya Diangkat Menjadi ASN P3K Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh